Setelah pasca, setelah kebangkitan Tuhan, maka Yesus memberitakan dimana-mana bagaimana dia hidup dan benar-benar dia hidup. Dia menyatakan pribadinya kepada setiap orang yang murid-muridnya dan setiap orang yang Yesus jumpai untuk menyatakan bahwa dia hidup dan dia memberitakan kabar tentang kerajaan Allah. Nah setelah itu, setelah Yesus 40 hari bangkit dari kematian dan dia memberitakan kerajaan Allah dimana-mana, maka dikatakan dia pun naik ke surga. Nah itu yang namanya hari kenaikan Tuhan, itu 10 hari yang lalu, sebetulnya itu kemis 10 hari yang lalu. Kami lupa minta maaf sama Tuhan, benar-benar waktu kami, aduh ini hari kenaikan Tuhan, itu hari kemis. Nah pada umumnya gereja-gereja di Indonesia merayakan hari kenaikan Tuhan, 10 hari yang lalu. Nah biasanya ada gereja-gereja yang masih melakukan ibadah selama 10 hari, ibadah pencuran roh kudus. Ada beberapa gereja yang melakukan tiap malam mereka adakan doa, adakan doa pujian penyembahan, kesembuhan, dan doa penuh roh kudus. Bahkan waktu saya masih remaja, sekira-kira umur 16 tahun, tiap hari setelah kenaikan Tuhan, selama hari raya pentakosta kita berdoa selama 10 malam. Tiap malam kami dianjurkan oleh papa mama untuk ikut doa kepenuhan roh kudus. Dan zaman di zaman saya itu agak-agak, ya begitulah zaman itu, kalau saya umur 16 berarti itu tahun 1976, mungkin 1975, 15 tahun lah. Itu kalau orang tua-orang tua dipenuh roh kudus, kalau kita dipenuh roh kudus selama 10 hari kita menanti kepenuhan roh kudus, itu dipenuh roh kudus. Saudara benar, saya melihat selama 10 malam saya ikut ibadah yang papi lakukan, anak gembala kan gitu ya, anak gembala. Jadi kami lihat apa yang papi lakukan dan banyak cema di penuh roh kudus. Nah, tapi di penuh roh kudus itu dengan ekspresi, dengan manifestasi yang lucu-lucu gitu ya, gak boleh bilang aneh, lucu. Mereka ada yang teriak-teriak dengan histeris, ada yang pukul-pukul kursi di mana dia berdoa gitu, itu manifestasi apa yang, waktu saat dia di penuh roh kudus dia manifestasinya seperti itu. Nah, kemudian saya lihat kanan-kiri, namanya anak remaja ya, 15 tahun. Kemudian saya bilang gini, Tuhan saya mau di penuh roh kudus, tapi saya gak mau ekstrem gitu dong, bukan ekstrem lucu begitu ya, gak boleh bilang ekstrem, lucu. Pukul-pukul meja, saya mau di penuh roh kudus, ini saya ngomong nih, saya lihat kanan-kiri terus saya ngomong, itu biasanya om-om, tante-tante. Saya umur 15, ya om-om, tante-tante, jadi generasinya di atas-atas saya, dan saya bilang gini, saya mau dong Tuhan di penuh roh kudus, tapi dengan tenang saya berbahasa roh. Dan benar, hari yang ke-10 karena kok gak di penuh roh kudus ya, kok gak bisa berbahasa roh kan gitu, tandanya di penuh roh kudus berbahasa roh kan gitu. Nah, kalau belum berbahasa, eh hari terakhir ada altar call. Kemudian, apa yang terjadi, hari ke-10, kemudian papi saya altar call, dan saya maju, banyak yang maju, dan cuman ditumpangin tangan, dan gak terjadi waktu, saya maju, ditumpangin tangan, gak terjadi. Kemudian saya duduk, diurapi, dan saya duduk, waktu saya duduk, apa yang terjadi, waktu saya duduk, tiba-tiba yang namanya bahasa roh itu keluar. Yang kan katanya lidahnya diputer, saya gak mengalami seperti lidah diputer, tetapi tiba-tiba dari dalam hati saya ada sesuatu yang keluar, dan waktu saya ucapkan, dan itu bahasa-bahasa baru yang saya terima. Dan yang sangat-sangat penting, waktu saya mengalami dipenuhi roh kudus di usia 15 tahun, hati itu penuh sukacita, jadi waktu saya berbahasa roh itu dengan hati yang penuh sukacita, sukacitanya itu meluap-luap, sehingga keluar dalam berupa bahasa roh, dan gak perlu yang teriak-teriak dengan tenang, sesuai dengan keinginan saya, saya berbahasa roh dengan tenang, tetapi ini gak bisa, kayaknya aduh sukacitanya gak bisa dibendung. Nah itu yang dikatakan, waktu kita dipenuhi roh kudus, kita mengalami sukacita yang luar biasa, mengalami damai sejahtera Allah yang luar biasa, dan bisa dikendalikan kok, waktu akhirnya ibadah selesai, saya pun bisa mengendalikan, dan saya bisa berhenti. Tapi ada juga teman kami ya, waktu dia dipenuhi roh kudus, wah dia berbahasa roh, karena tadinya dia anti tentang kuasa roh kudus, dia anti tentang bahasa roh. Jadi waktu dia dipenuhi roh kudus, dia gak berhenti berbahasa roh, sampai semua orang sudah pulang, itu di center point, kami ingat. Semua jemadu sudah pulang, dia masih tergeletak dan dia berbahasa roh terus, katanya sampai di rumah, sampai seharian dia pun berbahasa roh terus. Ya itu beda-beda ya, tetapi kita tetap, kita bukan dipenuhi oleh roh lain, roh Tuhan, kuasa Tuhan, sehingga tetap bisa dikendalikan. Cuma itu suka citanya itu meluap-luap, begitu loh saudara, bisa dikendalikan. Tapi suka cita kan enak kalau orang rasanya suka cita banget, dan kita pengen menikmatinya. Satu lagi yang saya alami, waktu saya ikut seminar conference di Melbourne, setelah saya di sini, dan kami suami istri bersama Pak Arifin, dan istrinya kami ikut seminar di Melbourne. Siapa ya pendetanya? Rodney Howard Brown, betul. Nah, dia juga melayani doa penuh roh kudus, dan yang lucu gitu loh ya. Orang kalau di penuh roh kudus itu bisa karena suka citanya melirap, wah orang itu lari-lari keliling di, kan memang hallnya besar, dia lari-lari, dia di penuh roh kudus, dia lari-lari putar-putar gitu. Terus dia ada kan yang tertawa-tawa, jadi manifestanya beda-beda. Ini saya cerita, enggak nakut-nakutin, tapi saya yang cool, kan boleh dibilang bukan cool, ya dibilang, aduh kok aneh ini ya, bukan salah bilang aneh, kok lucu ya, kok lucu ya, kan gitu. Well, tapi saya rindu Tuhan dipenuhi lagi, mengalami perjumpaan dengan engkau, mengalami lawatanmu, tapi biarlah itu jadi seperti kepribadian saya. Nah, apa yang terjadi? Tadi saya lagi duduk, tiba-tiba ini yang namanya di dalam hati ini keluar lagi aliran mata air, wuh, meluap dan penuh suka citanya. Dan apa yang terjadi? Saya di tempat duduk, saya bisa loncat-loncat begitu loh saudara. Saya di tempat duduk, saya bisa loncat-loncat. Karena suasana hari itu di mana pelayanan Bapak Rodney Howard Brown, itu benar-benar ros suka citanya itu ada. Ini malah saya loncat-loncat di tempat duduk, malah saya diketawain sama Pak Arifin, sama suami saya. Karena tipe saya pengennya tenang, enggak begitu. Tapi ternyata malam itu Tuhan bekerja dengan cara lain. Tapi bukan saya cerita bagaimana lompat-lompatnya, bagaimana orang lari-lari. Tapi saya mau cerita bagaimana waktu Tuhan melawat kita. Kita enggak bisa menahannya, kita bisa menguasinya, tapi kita enggak bisa menahannya. Itu suatu sukacita yang kita alami dan benar sih. Bukan tandanya, bukan caranya, tapi pengalaman, perjumpaan dengan Tuhan, pengalaman lawatan Tuhan itu yang amat sangat penting. Nah hari ini, hari Pentecostal, coba salami kanan-kiri katakan, Selamat hari Pentecostal. Haleluya. Pentatu 50, hari ke-50 setelah Yesus bangkit. Jadi 10 hari yang lalu Yesus naik ke surga. Kemudian Yesus bilang sama murid-muridnya, tunggu di Yerusalem, sampai aku memenuhi engkau dengan kuasa. Dan terjadi, yaitu hari raya Pentecostal. Kami semua berdoa, dan semalam saya berikan, yuk selamat mengalami lawatan Tuhan. Waktu Anda rindu, waktu Anda lapar, haus, saya percaya Tuhan akan melawat Anda. Nah, saya awali dengan Yesus 40 ayat 31. Tadi saya ketemu seseorang dan dia bilang, seger sekali ya. Biasanya saya enggak seger, bukankah tiap hari saya segar. Haleluya. Yesus 40 ayat 31. Saya awali dengan dua ayat tambahan. Karena saya menghadapi, saya menerima WhatsApp, saya menerima message. Banyak orang sedang dalam masalah. Bahkan saya mau ngomong jujur, ada anak-anak yang sudah tidak bergerja di tempat kami. Dan dia cuma minta, tolong tante, mau enggak tolongin aku. Aku sedang dalam masalah yang berat. Saya bilang, kami, tante selalu siap melayani Anda. Dianya saja yang mungkin sungkan, karena sudah tidak bergerja di tempat kami. Tapi kami tetap menjaga hati kami. Kalau mereka sedang dalam masalah, sebesar apapun, kami tetap akan membantu mereka. Sehingga dengan um saya menjawab. Dan dia bilang, terima kasih tante. Ternyata tante dan om tidak berubah. Hanya seperti Tuhan Yesus tidak berubah. Maksudnya kasihnya begitu loh ya. Walaupun dia sudah tidak bergerja di tempat kami. Karena menurut kami, denominasi tidak memisahkan hubungan kasih kami. Ya, begitulah. Kalau susah, ingat om dan tante. Kalau senang, lupa om dan tante. Nasib. Bukan nasib, kesukaan seorang hamba Tuhan. Oke, nah itu sebabnya saya kasih ayat ini. Karena waktu kita melakukan firman ini, saya percaya kita pun akan mengalaminya. Yuk baca sama-sama. Satu, dua, tiga. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kata orang-orang kita ganti dengan nama Anda masing-masing. Satu, dua, tiga. Tetapi Lydia yang menanti-nantikan Tuhan, mendapat kekuatan baru. Lydia seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Lydia berlari dan tidak menjadi lesu. Lydia berjalan dan tidak menjadi lelah. Kuncinya apa? Waktu Anda dan saya menanti-nantikan Tuhan, mendapat kekuatan baru. Arti mendapat kekuatan baru, kalau saya baca bahasa Inggrisnya, saya coba mengartikan. Mendapat kekuatan baru ini begini. Anda dan saya punya kekuatan. Nah kekuatan kita pasti terbatas. Ada yang, oke. Pokoknya kekuatan kita masing-masing punya ukurannya dan Tuhan tahu. Waktu kita punya hubungan intim. Waktu kita terus membangun hubungan intim. Waktu terus kita menanti-nantikan Tuhan. Bahkan dalam 24 jam saya tidak suruh Anda berdoa, di kantor Anda tetap bisa bersekutu dengan Tuhan. Melalui roh Anda, melalui hati Anda tetap memuji Tuhan. Walaupun banyak orang-orang yang mengesalkan kita, kita bisa tetap sabar. Nah kita akan mendapat kekuatan baru. Bicara mendapat kekuatan baru itu begini. Kekuatan saya yang terbatas, kekuatan saya yang terbatas, ada batasnya ya kekuatan. Dia ambil, waktu saya diberikan kekuatan baru, maka kekuatan saya yang terbatas, Tuhan ambil. Tuhan ganti dengan kekuatannya yang tidak terbatas. Apa itu kekuatan yang tidak terbatas? Yaitu kuasa roh kudusnya. Sehingga saya seumpama Raja Wali. Ku kan terbang tinggi, bagai Raja Wali. Dan melayang tinggi. Kan gitu. Dalam kemuliaannya. Praktekkan. Waktu Anda sungguh-sungguh menanti, nantikan Tuhan. Saya percaya Anda dan saya akan mendapatkan kekuatan baru. Amin. Masalah boleh datang. Bayangkan kalau semua yang datang ke kami adalah orang yang bermasalah. Hati-hati. Kami suami pun harus sungguh-sungguh. Emangnya pendeta kebal, gembala kebal menghadapi masalah. Tetap punya masalah. Tapi waktu kami tahu kuncinya, tahu rahasianya. Maka kami pun akan terus mendapat kekuatan baru. Yang setuju katakan sama-sama. Amin. Tambahan lagi satu sebelum saya masuk tentang kuasa roh kudus. Sekarya 4 dan yang ke-6. Maka berbicara ia katanya, inilah firman Tuhan kepada seru babel bunyinya. Bukan dengan keperkasaan. Bukan dengan kekuatan. Melainkan dengan rohku. Dengan roh Tuhan. Dengan roh kudus. Firman Tuhan. Semesta alam. Jadi kekuatan kita terbatas. Not by might. Not by power. By the power of Holy Spirit. Kita bisa kuat menghadapi masalah. Kita bisa terus berkemenangan menghadapi masalah. Mungkin loyonya sebentar. Bangkitnya lama. Kuatnya lama. Dikenain masalah lagi. Kena giant drop lagi. Bangkit lebih tinggi lagi. Amen. Haleluya. Saya paling suka kalau di Gold Coast. Di Movie World itu main Tower of Terror. Yang saya dibawa turun. Kemudian saya dibawa terbang. Kemudian saya dibawa turun lagi. Saya suka cita naik Tower of Terror itu. Sudah tahu. Ya dibawa turun. Terus dibawa terbang. Waktu dibawa terbang. Saya serasa benar-benar terbang. Saya menikmati set terbang. Dia segitu-gitu hilang sebentar. Tiba-tiba saya dibawa turun lagi. Nah kira-kira jangan yang ikut. Tapi ada masanya dimana kita diuji seperti itu. Haleluya. Yuk sekarang kita masuk poinnya. Lukas 24. 50-52. Baca yuk sama-sama. Hari ini saya lebih banyak baca ayat. Tapi ayatnya pun saya batasi. Karena kami akan sama-sama berdoa. Kami akan mendoakan Anda yang belum penuh roh kudus. Kebiasaan gembala Anda, Pastor Samuel. Setelah dia membaptis orang dalam air. Orang itu keluar dari air. Dan Pastor Samuel akan mendoakan mereka penuh roh kudus. Ada banyak orang yang didoakan setelah dibaptis. Kemudian didoain dan mereka penuh roh kudus. Bahkan waktu di sungai Yordan dalam keadaan dingin pun. Airnya dingin. Dia pun mendoakan orang penuh roh kudus. Yang luar biasa. Ada beberapa orang yang mengalami justru. Dia mengalami airnya jadi hangat. Dia mengalami kehangatan. Saya percaya itu kuasa roh kudus. Kemarin pun waktu ada yang beberapa dibaptiskan air. Dan Bapak Gembala Anda mendoakan penuh roh kudus. Maka ada beberapa yang mengalami lawatan Tuhan. Oke. Yuk baca sama-sama. Satu, dua, tiga. Lalu Yesus membawa mereka ke luar kota. Sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya. Dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka. Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sejuk menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem. Dengan sangat suka cita. Perhatikan ayat-ayat ini. Ayat demi ayat. Dikatakan gini. Lalu Yesus membawa keluar. Jadi waktu setelah empat puluh hari. Kemudian dari kebangkitan Yesus. Yesus membawa murid-murid ke suatu tempat. Kalau saya tidak salah itu adalah Bukit Zaitun. Dan di situ saatnya Yesus terangkat ke surga. Yang menarik kalimat di situ adalah yang saya garis bawai. Di situ Yesus mengangkat tangannya. Dan memberkati mereka. Dan ketika Yesus sedang memberkati mereka. Berpisah dari mereka. Iya Yesus berpisah dari mereka. Dan terangkat ke surga. Dengan kata lain saya mau bilang gini. Sampai detik terakhir Yesus terangkat ke surga. Yesus masih tetap memberkati murid-muridnya. Bahkan saya mau tambahkan. Bahkan sampai hari ini. Yesus tetap memberkati Anda dan saya. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Haleluya. Dan dikatakan. Mereka murid-muridnya pulang ke Yerusalem. Dengan sangat sukacita. Orang kalau ketemu Yesus. Orang kalau ngalami berkat Tuhan. Itu ngalami sukacita. Dan pergat kadang-kadang berkat datang melalui masalah. Jadi waktu menghadapi masalah. Tetap harus bersukacita. Bisa enggak? Bisa. Karena tadi saya sudah bacakan. Yesus 40 dan 31 kuncinya. Nanti-nantikan Tuhan. Dapat kekuatan baru. Lanjut. Matius 28. Ad 19 dan 20. Dan ini sebelum Yesus terangkat. Di hari Yesus mau terangkat ke surga. Yesus kasih perintah. Bahkan kalau ini boleh dikatakan. Ini amanat agung. Amanat agung. Nah biasanya kalau orang mau meninggal. Kan pesan-pesan kepada anak cucunya. Tetapi ini enggak meninggal. Ini mau terangkat ke surga. Dia pesan kepada murid-muridnya. Dan saya percaya. Pesan ini juga untuk Anda dan saya. Yang setuju katakan amin. Nah yuk baca. Dan yuk kita lakukan. Saya percaya kalau hidup kita melakukan perintah ini. Kalau hidup Anda melakukan amanat agung ini. Saya percaya hidup Anda enggak boring. Percaya deh. Begitu Anda mau boring. Anda cek. Apakah saya sudah melakukan amanat agung ini. Nah kalau Anda lakukan. Hidup Anda terus exciting. Amen. Saya kalau di mesej siapapun gitu ya. Yang dalam masalah. Saya enggak bilang. Kamu kalau masalah baru cari tantun. Enggak. Saya suka cita. Karena saya bisa menjadi berkat. Saya bisa menolong anak-anak kerhani kami. Kan begitu. Nah tetapi saya pun ada masanya. Dimana saya pun harus melakukan amanat agung ini. Yuk kita baca. Satu. Dua. Tiga. Karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapak dan anak dan roh kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir jaman. Perhatikan ayat 19. Itu sebuah perintah. Pergilah. Jadikanlah. Baptislah. Perintah semua ya. Kalimat perintah. Tapi saya bilang. Inilah amanat agung Yesus untuk gerejanya. Saya ulangi. Inilah amanat agung Yesus bagi anda dan saya. Yang setuju. Yang mengerti katakan amin. Jadi sebetulnya. Nah pergi ini enggak usah susah. Bu saya mau keliling dunia. Ngapain? Beritakan Injil. Terlalu muluk-muluk. Kalau saya bilang ya. Anda bisa pergi. Kalau ini loh. Kan bu. Jadikanlah semua bangsa muridku. Kan semua bangsa. Saya melayani yang bangsa Indonesia aja deh. Kan gitu. Anda fasi bahasa Inggris. Layani yang bahasa Inggris. Jadi. Yuk kita lakukan ini. Pergi itu yang Yesus perintahkan. Pergilah. Kan gini. Anda punya komunitas di kantor. Oke. Itu marketplace anda. Jadi berkat. Jadi saksi di marketplace anda. Yang kuliah. Yang kuliah-kuliah nih. Jadi berkat. Di kampus anda. Di universitas anda. Itu yang Yesus maksud. Pergilah. Enggak usah muluk-muluk. Pergi ke seluruh dunia dulu lah. Enggak usah. Anda bisa pergi ke komunitas anda. Di karir anda. Di marketplace anda. Di kampus anda. Di fakultas anda. Di sekolah anda. Apalagi. Bahkan di lingkungan pergaulan anda. Anda pun bisa memberitakan kabar baik itu. Haleluya. Yang pertama nanti kalau anda tanya. Tante bu. Bagaimana caranya saya menginjil. Nanti sesion khusus pica telpon saya secara khusus. Amen. Haleluya. Paling gampang adalah melalui hubungan. Pertama membangun hubungan dulu. Itu sebabnya saya kalau misalnya dalam satu lift ya. Saya masuk lift gitu. Pertama kira-kira kalau seorang wanita. Jangan tebar persona kepada lawan jenis. Nenek bilang itu berbahaya. Jadi kalau saya satu lift dengan wanita. Dengan ibu yang lebih tua. Maka pertama saya akan beri apa? Senyuman. Waktu saya senyum dia merasa. Mungkin dia lagi stres apa. Ada orang memberikan senyuman. Saya percaya dia akan meresponi anda. Dan setelah dia meresponi baru kita bercakap-cakap. Waktu saya terbang kemana ya. Oh ke Perth bersama suami. Karena saya mau di IEL dan saya pikir suami saya juga biar di IEL. Lebih enak. Jadi karena saya di IEL. Maka sebelah saya yang window itu seorang bule. Yang sudah umur 80 tahun. Tapi wajahnya masih sega. Nah disitu kesempatan saya bercakap-cakap. Pertama kita sharing life dulu. Kok jadi saya ngajari nanti kelamaan. Nanti saya yang mau tanya bagaimana caranya menjadi berkat di marketplace, di lingkungan kita. Counseling saya secara pribadi ya. Nah jadikan semua bangsa muridku. Saya menjangkau orang Indonesia saja. Tapi kalau diizinkan Tuhan ketemu bule. Maka saya akan mencoba cerita dengan bahasa saya yang sederhana. Bagaimana Yesus itu luar biasa. Nah baptislah mereka. Jadikanlah semua bangsa murid. Jadi setelah kita membawa mereka kenal Yesus. Jadikan sampai dia murid. Itu sebabnya amat sangat penting komunitas. Bilang sama kanan kirimu. Sangat penting komunitas. KM. Saya bersyukur. Saya itu dipercaya Tuhan. Karena saya rindu. Kepingin banget ya. Waktu tahun-tahun lalu saya bersama suami melayani KM Waller Creek. Kemudian mereka ada yang pindah ke DUI. Dan akhirnya Pak Gembala Anda Pak Sama melayani KM yang di DUI. Yang di Waller Creek diserahkan kepada anak rohani kami Sandy dan Honey. Nah kemudian saya beri Tuhan saya pengen dong. Akhirnya Tuhan mulai percayakan KM di Maskot. Dan KM di Maskot ini keluarganya baik-baik semua. Keluarga yang cinta Tuhan. Tapi saya punya visi. Saya akan muridkan mereka. Sehingga dalam waktu dekat anak-anak KM saya akan jadi gembala-gembala KM. Dan saya bisa membuka KM-KM yang baru lagi. Nah karena mereka semua pada rajin, pada aktif, para layan Tuhan. Waktu saya ketemu para pelayan Tuhan maka visi saya adalah memuridkan pelayan-pelayan Tuhan akhirnya menjadi gembala KM. Suka cinta loh. Dan gak ada KM-nya berlama-lama. Jadi kalau ada KM sampai jam 11 malam tolong bilang, Om sudah waktunya jam 9 kita pulang. Amin. Kami KM jam 6, saya batasi 90 menit maksimal. Tidak pakai makan, kecuali kita memang ada acara khusus. Kita makan-makan, kemudian kita bawa jiwa. Karena paling gampang bawa jiwa adalah saat makan-makan. Sehingga saya bilang 90 menit cukup. Nah setelah itu setengah 8 selesai dan kita cuma makan finger food. Karena saya larang makan berat jadi dikasih finger food. Kalau perlu mungkin buah saja, setengah jam kita ngobrol. Jam 8 saya ajak mereka semua pulang. Enak kan? Kalau gitu semua ramai-ramai ikut KM Mas. Kalau jangan perbaiki KM Anda masing-masing yang sampai jam 11. Saya rasa terlalu. Karena begini-begini loh. Besok pagi Anda harus bekerja. Besok pagi Anda harus kuliah. Jangan bilang gini capek karena kemarin KM sampai malam. Nah apalagi kalau KM-nya hari Sabtu hati-hati itu. KM-nya hari Sabtu sampai jam 11 malam. Minggu enggak ibadah. Kok enggak ibadah? Kemarin KM bu sampai jam 11 malam. Anda salah. KM itu enggak perlu berlama-lama. Haleluya yang penting kualitasnya. Dan satu lagi saya melayani KM. Nah KM 1 ini yang exciting. Di dalam KM 1 ini masih anak-anak muda semua. Dan belum semuanya belum. Tidak semua dari enam orang itu tidak semua Kristen. Bahkan masih ada yang Buddha. Begitu saya dengar ini saya langsung exciting. Karena dia mentanya hari Senin. Dan dia bilang, mam mereka bisanya hari Senin. Mami bisa. Oke. Jadi saya hari Senin itu day off kami. Tapi kami pakai untuk menjadikan anak-anak rohani kami. Murid Yesus. Amen. Nih saya inkarit semua. Jadi gembala KM. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Karena banyak GKM yang sudah pensiun. No, no. Anda dan saya dan kami. Masih sangat dibutuhkan. Yuk kembali. Bangkit. Lakukan apa yang pernah. Dulu pernah Anda lakukan. Sehingga kita tidak bilang gini. Dulu saya gembala KM. Sekarang pensiun. Tidak ada istilah pensiun. Dulu Anda gembala KM. Hari ini Anda gembala KM. Dengan pengurapan dobel. Amen. Haleluya. Dan ajalah mereka melakukan segala sesuatu yang telah ku perintahkan kepadamu. Dan ketahui lah. Aku Yesus menyertai kamu senantiasa. Sampai kepada akhir zaman. Enak ya. Penyertaan Tuhan itu sempurna. Amin. Mau disertai Tuhan. Lakukan amanat agung ini. Ingat ya. Bahkan kalau boleh dihafalkan. Pergilah. Jadikanlah. Baptislah. Jadikan murid. Amin. Amin. Haleluya. Tadi sudah sekalian nyinggung ya. KM yang berlama-lama. Haleluya. Kita bikin praktislah. Jangan berlama-lama. Oke. Lanjut. Supaya gini. Supaya ini semua jemaat mau datang. Kalau Anda dengar. Wih KM-nya sampai jam 11. Gimana gue mau kerja besoknya. Oh KM-nya Sabtu kok. Gimana gue mau ke gereja minggu pagi kan. Lebih baik kita dengan hikmat. Kita mengatur dengan bijaksana. Oke. KM-KM itu. KM Maskat senang ya. Setengah jam 8 sudah saya ajak pulang semua. Kalau bisa setengah 8 tapi dibikin finger food jadi jam 8. Haleluya. Haleluya. Yuk kisah para rasul. Satu, dua, dan satu sampai. Satu, dua, dan tiga. Yuk baca yuk. Satu, dua, tiga. Sampai pada hari Yesus terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh roh kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda. Yesus membuktikan bahwa Yesus hidup. Sebab selama 40 hari Yesus berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Kingdom of God. Haleluya. Lanjut kisah rasul 189. Ini yang Yesus lakukan selama 40 hari setelah dia bangkit. Dia beritakan tentang kerajaan Allah. Nah setelah itu. Nah tadi ya waktu dia mau terangkat dia kasih amanat agung. Yang luar biasa Yesus itu tahu kalau anda dan saya enggak dikasih kuasa kita akan gagal. Tetapi dikatakan gini waktu dia kasih amanat agung pergilah. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku komunitasmu. Dimana kau ditempatkan yang punya company itu gampang. Karyawannya tiap pagi diajak berdoa. Seneng ya. Pasti hasilnya lebih bagus. Karena kami punya teman-teman di Indonesia yang diberkati. Punya company yang luar biasa. Dan tiap pagi mereka adakan persekutan. Bahkan kalau enggak mereka pada waktu lunch. Mereka bersekutu bersama. Setelah itu baru mereka makan. Nah kemudian Yesus bilang gini. Tak lengkapi dulu dengan kuasa. Ini yang Yesus katakan. Satu, dua, tiga. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau roh kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria. Dan sampai ke ujung bumi. Sesudah Yesus mengatakan demikian. Terangkatlah Yesus disaksikan oleh mereka. Dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Jadi saya ulang. Setelah Yesus kasih amanat agung. Ini menjelang dia mau naik ke surga. Kemudian Yesus bilang. Kamu, kamu, anda, anda dan anda dan saya. Kamu akan menerima kuasa. Kalau roh kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku. Di mana? Yerusalem. Yerusalem itu bicara tentang keluarga kita dulu. Kemudian di mana? Judea. Lingkungan yang lebih besar lagi. Mungkin itu komunitas kita. Di kampus, di karir. Dan kemudian Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jangan loncat ke ujung bumi dulu. Kalau belum bisa jadi saksi di Yerusalem. Tapi kita bisa jadi saksi. Kita bisa menjadi melakukan amanat agung. Apabila kita menerima kuasa. Yang Yesus juga janjikan. Setelah itu dikatakan mereka murid-muridnya pulang ke Yerusalem. Dan menantikan. Mereka berdoa selama 10 hari di lotang Yerusalem. Nah bagi anda yang sering bersama kami ke Israel. Biasanya waktu di lotang Yerusalem. Di mana murid-murid Yesus pernah dipenuhi roh kudus. Maka bapak gembala anda juga mendoakan peserta Holy Land di sana. Di tempatnya di lotang Yerusalem. Dan biasanya banyak yang dipenuhi roh kudus. Bahkan mereka yang sudah lama. Kok gak bisa bahasa roh lagi ya. Kok rasanya kering ya. Kok mereka membutuhkan lawatan Tuhan. Waktu didoakan di tempat itu. Mereka mengalami lawatan Tuhan. Mereka berbahasa roh. Bahkan mereka mengalami sukacitan luar biasa. Lihat. Tempat yang bersejarah pun. Tuhan tetap bisa memakainya. Untuk mereka boleh mengalami kepenuhan roh kudus itu. Kita baca kemudian kisah rasul. Ini setelah mereka murid-muridnya berdoa. Kemudian Yesus terangkat ke surga. Dikasih amanat agung. Berikan janji. Kuasa. Itu waktu roh kudus turun ke atas anda. Setelah itu. Kisah rasul dua dikatakan gini. Ketika tiba hari Pentecostal. Nah harinya nih hari ini. Ini 2000 tahun yang lalu. Tapi ini masih terus terjadi. Tiap tahun terus terjadi. Terus terjadi. Saya bukan bilang. Kalau gitu di penuh roh kudus hanya pada hari raya Pentecostal. Tidak. Anda bisa di penuh roh kudus waktu anda berdoa di kamar anda. Anda bisa di penuh roh kudus waktu anda ada di KM anda. Anda bisa di penuh roh kudus waktu anda beribadah bersama. Tidak harus. Tetapi. Saya mau bilang hari ini. Kebetulan 2000 tahun yang lalu. Hari ini juga hari Pentecostal. Di mana 2000 tahun yang lalu. Murid-murid Yesus mengalami pencuran roh kudus. Dan saya percaya. Pagi hari ini juga. Anda yang rindu. Anda yang rindu dan haus dan lapar. Akan lawatan Tuhan. Anda pun akan mengalaminya. Amen. Haleluya. Kita baca yuk. Sama-sama. Satu, dua, tiga. Ketika tiba hari Pentecostal. Semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Empat, baca sama-sama. Satu, dua, tiga. Maka penuhlah mereka dengan roh kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Tadi yang tanda ada suara gemuruh, lidah api. Itu tanda pada saat itu. Tetapi tidak harus terjadi hari-hari ini. Hari-hari ini kita cukup waktu kita menyembah Tuhan. Kita mengagungkan Tuhan. Anda benar-benar rindu mengalami lawatan Tuhan kembali. Rindu mengalami kesegaran kembali. Rindu mengalami mendapat kekuatan yang baru. Untuk Anda, haleluya, terbang lebih tinggi lagi. Maka dikatakan Anda cukup datang kepada Tuhan. Nanti terakhir saya kasih caranya. Ini baru saya membacakan apa yang terjadi saat itu. Saya percaya hari ini pun maka penuhlah Anda dengan roh kudus. Lalu Anda mulai berkata-kata dengan bahasa lain. Lanjut. Supaya lebih cepat. Kisah Rasul 2, 17-21. Ini yang akan terjadi hari-hari terakhir. Sudah terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi. Yuk kita baca dengan cepat. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah. Bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Dan orang-orang tuamu yang tua akan mendapat mimpi. Lanjut. Juga akan ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujijat-mujijat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi. Darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Terakhir. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan. Hari yang besar itu dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Poin yang saya ambil adalah ayat yang ke-17. Akan terjadi hari-hari terakhir bahwa aku akan mencurahkan rohku, roh kudus, roh Tuhan, roh kebenaran atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Saya berdoa tiap tahun memang, tapi saya berdoa hari ini ada lawatan Tuhan di Rock Kids, ada lawatan Tuhan di Iti, ada lawatan Tuhan di tempat ini juga. Dan anak-anak bisa bernubuat. Suatu hari saya dikirimin video seorang anak kecil, kira-kira umur 5 tahun, dia bisa bernubuat, dia bernubuat, dia bernubuat. Wow, luar biasa dan itu akan terjadi bagi anak-anak Anda juga. Amin. Haleluya dikatakan teruna-teruna orang-orang muda, remaja muda dapat penglihatan. Dan kita orang tua paling senang kalimat ini. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Kita ya kayaknya paling senang kalimat itu. Eh orang tua, Anda pun bisa mendapat penglihatan. Anda pun bisa dapat diberi karunia untuk bernubuat. Sejauh itu semuanya dipakai untuk membangun, menasihati. Amin. Haleluya. Jadi jangan puas cuman mendapat mimpi saja. Haleluya. 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 Yuk sekarang kita lanjut. Yohanes 14 ayat 26. Ini fungsinya. Saya harus segera berakhir. Ini fungsinya. Apa sih fungsi roh kudus? Tanta apa sih fungsinya roh kudus? Saya dipenuhi roh kudus, saya terima kuasa. Saya dipenuhi roh kudus, saya terima kuasa. Apa sih fungsinya roh kudus itu? Yohanes 14 ayat 26. Baca yuk sama-sama yuk. Satu, dua, tiga. Tetapi penghibur yaitu roh kudus yang akan diutus oleh Bapak dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan kepadamu segala sesuatu kepadamu. Dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Kita bisa ingat verman Tuhan karena itu fungsi roh kudus. Fungsi roh kudus menghibur, mengajar, mengingatkan. Sehingga waktu kita, coba kalau Anda pernah ngalami, waktu Anda dalam tekanan yang berat, Anda nangis. Dan kemudian silakan, waktu Anda nangis. Kemudian ada suara yang keluar. Itu suara roh kudus yang dia mengingatkan verman yang pernah kita baca. Amin, haleluya. Bahkan dia ngajar, kadang-kadang kita baca memang enggak ngerti. Baca saja, waktu nanti roh kudus yang menghibur itu mengartikan, mengajar. Bukan berarti Anda terus kemudian enggak perlu KN, enggak perlu. Apalagi ibadah kingdom gathering, enggak perlu ibadah hari ini. Bukan, bukan. Tapi ada waktunya di mana kita perlu ngalami hal-hal fungsi dari keberadaan roh kudus dalam hidup kita. Lanjut, Yohanas 16, E13. Bahasa yuk, sama-sama lagi sekali. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Datang men, luar biasa. Kita bisa tahu kadang-kadang kita bisa tahu hal-hal yang datang, apa yang akan terjadi waktu kita punya hubungan intim. Dan inilah fungsinya roh kudus, roh kebenaran. Dikatakan gini, dia akan memimpin Anda ke dalam seluruh kebenaran men. Dan luar biasa, haleluya, haleluya. Dia ya, roh kudus yang akan memimpin Anda dan saya ke dalam seluruh kebenaran. Haleluya. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tapi segala sesuatu yang didengarnya, yang roh kudus dengar dari bapaknya, itulah yang akan dikatakan kepada Anda. Dan dia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Haleluya. Sungguh luar biasa. Saya cuma mau bilang gini, alami. Kalau saya cuma khotbah dan Anda dengar, tapi Anda tidak pernah ngalami, Anda yang rugi. Tapi kalau saya menyampaikan verman, Anda mengerti, Anda alami. Anda yang sangat diberkati. Amen. Haleluya. Roma 8, 26. Sama-sama dengan suara yang keras. Satu, dua, tiga. Demikian juga roh. Membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan geluhan-geluhan yang tidak terucapkan. Well, ayat ini saya sering banget ngalami. Kadang-kadang dalam tekanan, dalam masalah. Kadang-kadang waktu saya harus menjawab masalah Anda. Saya pun tidak bisa, tapi waktu saya bersekutu, saya dalam kelemahan Tuhan. Aku harus jawab apa ini Tuhan. Aku harus memberikan counseling apa ini Tuhan. Bahkan waktu saya menghadapi dalam diri saya, saya mau ngaku jujur ya. Saya ini walaupun gini-gini, saya itu paling takut yang namanya operasi. Paling takut yang namanya melahirkan. Itu kan sakit ya saudara. Tapi saya bersyukur, saya dipenuhi roh kudus. Sehingga waktu saya melahirkan anak pertama, anak kedua gak pernah terlambat. Selalu mau lahir lebih awal. Dokter perkirakan Shelly itu lahir. Besok siang ternyata tengah malam Shelly sudah lahir. Haleluya sampai suami saya loncat mager ke rumah dokternya. Tetap tidak berhasil. Shelly ditulungi oleh asisten dokternya. Itu pun last minute dan saya mau bilang gini dengan anak kedua. Yang saya gak pernah lupakan itu anak kedua. Waktu saya melahirkan anak kedua yaitu Yosia. Dan suster yang membantu saya, tentu dokter yang menangani. Kemudian susternya itu bilang gini, ih dia bicara dalam bahasa Bali. Saya ngerti, saya susah ngomong tapi saya ngerti bahasa Bali. Dia ngomong sama temennya bahasa Indonesia yang gini, kalau aku melahirkan seperti ibu ini. Aku pengen punya anak lagi. Tapi dia tadi doa dengan doa bahasa dewa. Setiap kali saya ngalami kesakitan, saya itu berbahasa roh. Tapi saya mau bilang jujur, sepertinya saya pernah ngajari itu. Kalau saya gak salah, saya pernah ngajari Nancy ya. Nancy gue, betul Nancy. Pertama kali kamu melahirkan dia. Tapi saya sendiri ketakutan, kalau anda kesakitan, saya pun ketakutan. Saya ngaku jujur, kalau saya mendoakan anda, anda kesakitan, saya pun merasa kesakitan, saya pun ketakutan. Waktu saya nemen, makanya lebih baik kalau ilo operasi jangan saya nemenin. Waktu ilo harus diperiksa telinganya, sakit, dia nangis, saya pegang tangannya dan saya basa roh. Waktu saya basa roh, ilo bilang langsung sakitnya hilang. Dan itu awal dimana dia bilang, ibu, Tuhannya ibu itu sakti. Dan saya mau percaya Yesus. Amen. Cerita simple pertempatannya ilo. Hanya cuma saya antar dia ke THT, dia kesakitan, saya pegang. Saya ketakutan juga saudara. Dia nangis, terlihat saya ketakutan. Saya pegang tangannya, saya basa roh. Waktu saya basa roh, seketika sakitnya hilang. Demikian juga melahirkan anak-anak. Begitu kesakitan, basa roh sakitnya hilang. Dulu gak ada namanya apa? Eh bijura lah apa? Gak ada saudara. Semua lain. Tapi luar biasa. Menjadi kesaksian susten. Tapi dia bilang, tapi tadi dia doa bahasa dewa. Bahasa roh itu doa bahasa dewa. Lakukan ini, 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 ini. Roh kudus benar-benar banyak bantu saya. Adang-adang saya gak punya kata-kata. Tapi roh sendiri berdoa kepada Allah. Ini loh keluhan saya. Ingat Hana. Hana kan, ibu Hana yang gak punya anak. Akhirnya dia melahirkan Samuel. Yuk lanjut cepetan. 1 Korintus 6, 19. 6, 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah baik roh kudus yang diam di dalam kamu. Roh kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu ada bukan milik kamu sendiri. Tubuh kita adalah baik roh kudus. Jadi tolong. Yang suka ngebul-ngebul, merokok, berhenti. Karena tubuh kita adalah baik roh kudus. Amin. Disamping untuk kesehatan. Tapi nomor satu karena tubuh anda, coba single kanan-kiri. Tubuh anda adalah baik roh kudus. Termasuk yang suka aneh-aneh. Suka masturbasi. Suka onani. Tubuh anda itu baik roh kudus. Kok anda kotori dengan hal-hal yang najis. Lanjut yuk. Nah akhirnya waktu anda apa sih? Sudah dipenuh roh kudus. Berbahasa roh. Cuma itu saja. Enggak. Tadi fungsinya sudah. Dia penghibur. Penolong. Bahkan dia membantu dalam kelemahan kita. Yang terakhir. Ada hasilnya. Ini yang harus kita hasilkan. Buah roh. Galatia 5. 22-23. Nah ini buah roh ya. Waktu anda dipenuhi roh kudus. Ini hasilnya. Ini buahnya. Kasih. Suka cita. Damai sejahtera. Betul. Kasih suka cita. Damai sejahtera itu milik Allah yang diberikan kepada anda. Tapi ada enam hal lainnya yang perlu anda dan saya ngalami. Harus berbuah. Kesabaran. Mau buah sabar? Diuji. Lewat ujian akan menghasilkan kesabaran. Enggak bisa. Tiba-tiba anda tiba-tiba jadi sabar enggak ada. Perlu ujian. Kemurahan. Kemudian ini loh yang kebaikan. Kesetiaan mana ya? Kok hilang? Ada kebaikan, kesetiaan. Kemudian kelemah lembutan. Kemudian yang terakhir penguasaan diri. Ada sembilan buah roh. Kasih suka cita, damai sejahtera itu dari Tuhan yang diberikan kepada anda. Ada enam yang kita perlu hasilkan yaitu apa? Kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan. Dan terakhir penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Sudah sekarang terakhir. Sekarang abis ini kita doakan anda ya. Yang pertama anda yang belum penuh roh kudus anda boleh maju. Kita doakan untuk anda penuh roh kudus. Yang kedua anda yang mengalami rindu disegarkan kembali. Saya mengerti arti sebuah disegarkan kembali. Dipenuhi roh kudus kembali. Karena saya pun secara sebagai hamba Tuhan. Kalau saya tidak membangun hidup saya hari lepas hari. Kadang-kadang ada enggak masa-masa dimana saya pun mengalami down. Ada enggak masa-masa dimana saya pun mengalami stress. Saya pun manusia biasa seperti anda. Yang membedakan panggilan kami. Nah waktu saya datang kepada Tuhan. Dan saya berseru dan saya minta kekuatannya. Dan saya mulai berbahasa roh. Dan saya mengalami lagi zaman lawatan roh kudus. Maka saya mengalami yang namanya tadi. Mendapat kekuatan baru. Sehingga saya bisa terbang tinggi. Bagi Raja Wali. Amen. Nah ini caranya. Yohanes 7, 38, 39. Yuk bagi kita nanti. Dan pada hari terakhir yaitu pada puncak perayaan itu. Pada puncak perayaan pentakosa. Yesus berdiri dan berseru. Barang siapa haus. Baiklah ia datang kepadaku dan minum. Gampang ya? Simple ya? Anda haus enggak? Anda lapar enggak? Waktu anda haus. Nih saya sepertinya dari tadi belum minum air. Lupa saudara. Waktu saya minum. Saya menikmati kesegaran yang luar biasa. Saya haus. Baiklah ia datang kepadaku dan minum. Dan barang siapa percaya kepadaku. Seperti yang dikatakan oleh kitab suci. Dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Haleluya. Haleluya. Yuk kita alami lawatan Tuhan pagi hari ini bersama. Dan yang anda yang sudah dipenoroh kudus. Yuk kita berbahasa roh kembali. Sampai anda bukan hanya sekedar berbahasa roh. Sampai anda mengalami gini. Wow. 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 Sampai anda rasanya suka cita yang melimpah. Dan itu yang membuat hidup anda dan saya berbeda. Kita pulang dengan keadaan berbeda. Saya percaya anda bilang gini. Ibu. Tante. Aku punya masalah yang berat. Waktu anda dipenoroh kudus. Dikatakan roh membantu anda. Dalam kelemahan anda. Dia berdoa. Kepada Bapak di surga. Untuk menguatkan anda kembali. Termasuk anda yang sakit. Yang bilang gini bu. Aku sakit kok gak sembuh ya bu. Termasuk saya. Yang harus mengalami operasi. Daripada nanti Bapak. Saya tadi bilang jangan didoain. Jangan didoain rame-rame. Gak usah ditengok. Didoakan saja cukup. Ternyata Ibu Dewi hari. Selasa yang lalu juga. Dioperasi. Saya cuma gak bilang. Wih sama wih. Saya juga akan dioperasi. Cuma saya gak ngomong ke dia. Saya pun difoni saya harus operasi. Tadi saya bilang. Saya itu orang yang penakut. Ternyata ya. Jadi pertama waktu saya difoni saya harus operasi. Yang pertama saya tanya dokter. Sakit gak? Dioperasi pasti sakit gitu ya. Tapi saya masih sakit gak? Terus dia jawab dengan tersenyum. Anda akan tidur. Dibius total. Terus saya tanya. Setelahnya? Dia jawab lagi. Anda akan dikasih penkiller. Doeng. Haleluya. Tetapi saya percaya. Saya punya kuasa roh kudus. Amen. Yang membuat saya jadi berani. Amen. Apalagi hari ini kita akan ngalami lawatan Tuhan bersama. Yuk. Saya serahkan kepada Bapak Gembala dan saya undang tim PW boleh pakai ini. Silahkan yuk kita bangkit beri semuanya dan Bapak Gembala akan memimpin Anda. Oke. 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 Oke.